Oke, salam kawan-kawan, ketemu lagi ke channel saya ini, so saya sebenarnya dah terpikir-terpikir nak buat tidak, nak buat tidak, tapi saya tengok ramai komen-komen daripada anak Sarawak sendiri, di bawah komen saya itu, so saya sebesalah, jadi saya ini hanya untuk membantu ya, untuk memberi tahu dengan cara yang agak mudah, supaya orang di Sarawak ini, yang mana yang tidak berapa tahu tentang hal politik, jadi saya tidak masuk ke dalam yang lebih sangat, tapi untuk memudahkan pihak-pihak di luar sana memahami situasi politik kita, dan jangan kita ambil ini sebagai satu yang negatif, oke? Oke, dan cuba tengok statement-statement saya ini dengan tenang dan pikir, adakah ia betul, kalau salah ya, terpulang pada anda, tapi saya perlukan komen manfaat daripada anak Sarawak sendiri, oke? Saya tidak masukkan kepada isu negeri lain, ini saya buat khas untuk anak Sarawak Oke kawan-kawan, saya nak cerita ya, saya sebelumnya nak bercerita nih, politik Sarawak nih, saya pun tidaklah seteruk mana Saya daripada Lundu, sampai ke Lawas, saya sudah jalan, saya tak bohong Nah cerita saja, long apa, long apa, mau ke Belaga, mau ke long mana lah Semua saya sudah masuk, tapi itu sekitar 10 tahun yang dulu, tapi kalau tempat-tempat lain banyak juga saya tidak pergi Tapi saya tengok buat masa ini, pembangunan ada baik sedikit, memang itu memang patut dibuat oleh kerajaan Oke, saya nak cerita tentang politik kita ya Ini yang membelenggu kepala otak orang-orang di Sarawak Jangan anda terus marah ya Ini saya nak cerita betul Perintah itu, perintah, perintah itu siapa? Siapa yang dirikan perintah? Siapa yang dirikan politik? Sekarang nih, kita di Sarawak nih Di-ideologikan dengan benda-benda seperti itu Kebanyakan orang, mungkin yang menonton ini orang bijak semua Jadi kita kena fikir Saya nak ambil contoh lah Belah-belah kampung yang di sebelah kucing itu Pendalaman sedikit pun banyak yang tak terurus Apalagi yang diulu Kalau hari ini mereka uruskan, wajar mereka uruskan Berapa puluh tahun mereka memerintah Duit sudah dikorak-korak-korak pergi hantar ke Slolia Pergi hantar ke Swiss Bank, pergi hantar ke mana-mana Itu kalau anak Sarawak nak tahu Tentang-tentang rasuah di Sarawak itu sangat besar Oleh siapa? Pemimpin-pemimpin Sarawak itu Yang anda-anda agungkan Dia bagi anda gula-gula Diambil emas Saya tidak mau berkias-kias Yang sangat-sangat susah, senang Faham tak? Bukan alang-alang diambil tau Anda dia bagi anda gula-gula Diambil emas dari anda Kalau anda mau tahu Jadi Saya setiap kali di Sarawak itu Apalagi kalau yang kerja dengan government Alah kerja setakat driver dengan dia Kau tahu tak? Gaji kau itu digayar Dibayar oleh kerajaan Sarawak Bukan bapak dia punya duit Tahu tak? Yang anda agung-agungkan Dan Gaji yang anda kerja dengan government itu Silap-silap itu pun kerjaan pusat Kerjaan Malaysia yang bayar Bukan dia yang bayar Tapi dia pergunakan anda Anda ambil kesemewaan itu Pakai otak untuk memikir Waktu mengundi Siapa dia mereka ini Jangan bersekongkol Sekarang nih Kita sendiri nih Anak Sarawak sendiri yang bersekongkol Benda-benda macam ini Daripada orang-orang dalam Asalnya juga Asal bagi biar satu crack Settle masalah Tapi Tanah kau pun tergadai Pikir-pikirlah Saya bercakap macam ni Tidak masuk Banyak sangat tau Saya tidak boleh nak rungkaikan banyak sangat Tapi Bila cerita pasal Siapa yang nak memerintah Sarawak Korang tidak paham-paham Korang Jualnya senang saja Mereka nih Sebab itu Dia tak bagi masuk UMNO Saya setuju Tidak masukkan UMNO ke Sarawak Bapak masukkan UMNO Dia pun bukan parti yang layak Tapi Sekurang-kurangnya Kalau tidak ada parti gabungan Sarawak yang lain Yang boleh nak lawan Yang ada sekarang ini Ya kita harap je lah Pakatan Harapan Ini Tak pernah saya keluarkan macam ni tau Siapa lagi yang boleh Yang lawan komponen Untuk nak lawankan parti yang ada di Malaysia ni Komponen yang besar Yang pembangkang yang boleh kita harapkan Cuma itulah Jadi kita ada pilihan yang mana Daripada PKR ni tadi Anak jati Sarawak Yang akan Duduk Di parlimen itu Yang anda undi Dia tuh Kalau dia dapat memerintah Dia yang pegang negeri Sarawak Baru dia boleh tukar corak pemerintahan negeri Sarawak Sekarang ni Kalau kita nak tukar Siapa kita nak tukar Ini yang lawan politik Yang lawan politik ini Dua orang ni Yang berlawanan Nanti kalau ini kalah Ini tetap nak gabung Dengan parti Sarawak ni tadi Jadi tak ada gunanya Politik di Sarawak tu Mainnya macam tu Mereka tubuh parti Nanti Pembang-pembang masuk lagi parti balik Yang itu Sampai bila-bila Masa itu yang berkuasa Dan apalagi Mereka ni senang lah Dibeli dengan duit Karena yang di atas tu Duit dah banyak Kalau anda nak faham Sebanyak tahun nak diceritakan Panjang ceritanya Tapi itulah Jangan kita nak fikir Oh Ini parti ni Kalau dia nak memerintah nanti Saya tidak Dia dah lain Tidak boleh nak ni Hello Sekarang ni Saya jadi Lawan politik Dengan pemerintah Yang kamu udah kata Perintah itu Mom aku menang Aku nak cerita Aku menang ni Di kawasan aku Duit peruntukan dari mana Dari pusat turun ke mereka Dari mereka turun ke aku Kalau mereka tak nak Makin duit Duit ke aku Karena aku nak Memanggang dengan orang Bagaimana aku nak Uruskan tempat aku Tak adalah peruntukan Terpaksalah aku Menunggu Menunggu Tunggu pilihan daya Aku berharap Ada geng-geng aku yang menang ni Untuk pegang kursi ni Untuk pegangkan kita punya ni Kita punya Untuk dewan kita nanti Eh Tidak menang lagi Macam mana Nak suarakan Rakyat Sarawak ni Kebanyakan yang macam tu Senang aku nak cerita lah Tidak semua ya Tapi ramai yang masih sombong Bodoh Apalagi ketua-ketua kampung Di kampung tu Anda tu Bekas-bekas tau Bekas-bekas government Jangan nak bohong saya Kebanyakan Ketua kampung Penghulu Pemancal di Sarawak tu Sekarang ni Semua bekas government Mereka ambil orang-orang ini Sogok dengan jawatan Supaya Mereka yang di atas Tetap berkuasa Tapi yang menderita Itulah orang kampung Ya Kalau kawasan-kawasan yang dekat Tepi-tepi bandar Ya memang dah bagus Itu layak mereka lakukan Ini bukan mereka lakukan Dalam lima tahun ni Lima belas tahun dulu Dua puluh tahun dulu Kenapa tak buat Ha Kemana duit yang Peruntukan-peruntukan korang letak Eh dalam poket korang Pergi enjoy luar negeri Pakai duit tu Tergadai tanah sendiri Pemimpin semua takda betul Bukan saya kata Saya betul Bukan semuanya yang tak betul Banyak Rata-rata Cerita dekat saya Mana satu Pemimpin kita yang betul Di Sarawak tu Ada yang baik sangat Yang senang pak Dah mula bagus ni Pabila Pakatan Rakyat ni dah masuk DAP dah masuk ke Sarawak DAP dah masuk lama Tapi Tidak berkembang Bila ni Pakatan Harapan ni dah masuk Baru ada nampak Bunga tu Sinal tu Sibuk nombak pembangunan Sarawak Cuba kalau Keseimbangan ni Tak ada dalam politik Di Sarawak Mereka conquer Seperti yang dah lepas lepas Apa yang mereka nak lakukan Sengaja mereka tangguhkan Pembangunan Supaya Otak-otak orang kampung Ni tidak berkembang Bila tidak berkembang Next election Mereka lagi Semakin lama mereka berkuasa Semakin habislah Itu saja Tapi bila kita bercakap Macam ni Banyak yang membangkang Banyak yang pikiran positif Apalagi tu Yang tengah duk kerja Dekat government Tidak perlu macam tu lah Anda tidak perlu bersuara Pakai akal Nih 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 Sampai bila Saya nak cerita Saya kadang-kadang kasihan Saya bukannya Anak orang senang juga Tapi Pikir Saya tidak menyuarakan benda ni Kepada kawan-kawan saya di luar sana Benda ni juga tidak akan berlaku juga Bagus ya Mungkin hari ni saya suarakan sedikit Macam ni Ramai yang membantah Tapi lebih baik Daripada saya tak suarakan Daripada saya jadi ahli politik Seperti anda Yang politik kedai kopi Yang tidak ada manfaatnya juga Hanya sembang juga Mungkin saya lebih baik Daripada ketua kampung anda Mungkin saya lebih baik Daripada pemancar anda Pemancar saya sendiri kan Untuk menyuarakan Benda-benda ni Ideologi politik Yang ada di Sarawak itu Sudah Munafik tau Untuk pemerintah Perintah Jadi saya tidak mau beletel panjang Tapi untuk intipatinya Kalau anda semua nak tahu Itulah yang ada di Sarawak Saya tidak mau bahaskan dalam lagi Nanti saya akan bahaskan yang lebih dalam lagi Kenapa negeri Sarawak itu Sampai Susah sangat Tak membangun Oke Sekian dari saya Saya harap Kau-kauan paham Tentang Tentang isu ini So Saya pun sebenarnya Tidak mau buat Isu-isu ini Tapi Daripada follower Yang Meminta tolong Meminta bantu Untuk Ketengahkan isu ini So saya dengan Paksa buat Tapi walaupun Benar ini Sebenarnya saya sendiri pun simpan lama So itu yang saya dapat luahkan Untuk anda-anda semua Jadi Saya terima kasih Karena Anda sudah menonton channel ini Oke Thank you very much Terima kasih